Diperlukan pemanggilan ketiga karena sudah banyak pihak yang mendesak supaya kemudian hukum jangan kalah seperti itu. Sementara sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK, masih menunggu pemanggilan ketiga atau akan dilakukan penjemputan paksa? Banyak juga pihak yang membandingkan atau bahkan meminta penerapan penjemputan paksa seperti yang sempat KPK lakukan dengan Setia Novanto. Saya kira kita tidak ada untuk pemanggilan yang ketiga. Apakah ada kemungkinan untuk dilakukan penjemputan paksa itu harus kita tutup, kita kalkulasi dengan risiko yang nanti akan timbul setelah adanya upaya paksa itu. Kita sudah melihat apa yang terjadi di Papua sana, kondisi masyarakat di Papua, tapi kita tidak ingin juga akan menemukan kekerasan yang diakibatkan oleh upaya paksa yang kemudian akan melibatkan masyarakat pendukung dari beliau. Ini sudah menjadi perhatian dari Bapak Presiden, Bapak Wapres yang mengguna yang bersangkutan itu untuk mentati hubung. Yang kami berharap lewat pengacara penasihat hukum yang bersangkutan itu, yang bersangkutan punya etikat baik. Dan tadi siang, Direktur Penyidikan KPK juga sudah melakukan koordinasi, sudah berkoordinasi dengan penasihat untuk terdakwa dan juga dengan terdakwa sendiri. Nah, ada sinyalmen yang baik, yang bersangkutan mungkin akan datang. Kapan itu Pak? Akan datang kapan itu Pak? Sinyalmen itu dipastikan terjadi kapan? Kita tunggu saja dari Pak Lukas Inimbi, kita tunggu dari Pak Lukas Inimbi supaya sudah mentaati panggilan KPK dan taat pada hukum. Apalagi yang bersangkutan itu kan tokoh ya, tokoh masyarakat berjabat tertinggi di daerah yang kita harapkan, yang kita harapkan juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang bagaimana seorang berjabat itu juga patuh dan taat terhadap hukum. Terima kasih telah menonton!